Sampurian Sakti Di media diceritakan kembali oleh Yudhistira Ikranegara Kita langsung mulai baca ceritanya yuk Pada zaman dahulu kalah ada seorang perempuan cantik bernama Dayang Sundi Dia memiliki seorang anak bernama Sang Kuryang Mereka tinggal di sebuah kerajaan di dekat hutan Bersama mereka tinggal juga seekor anjing bernama Tumang Setiap hari Sang Kuryang pergi berburu Dia senang sekali berburu Dan dia selalu ditemani oleh Tumang Setiap kali dia berburu dia selalu berhasil loh Berburu kambing hutan dan rosa Dia senang sekali setiap kali dia berhasil berburu Pada suatu hari Sang Kuryang melakukan satu kesalahan yang sangat besar Sehingga membuat ibunya marah Kenapa ya sampai ibunya marah Ternyata ya adik-adik Sang Kuryang membunuh Tumang Ibunya marah sekali Karena ternyata Tumang itu adalah titisan dewa Dan Tumang itu adalah ayahnya Sang Kuryang sendiri Tanpa sengaja Dayang Sundi ibunya memukul kepala Sang Kuryang sampai terluka Akhirnya Sang Kuryang pergi meninggalkan rumah Dan mengembara entah kemana Dayang Sundi merasa menyesal sekali karena sudah memarahi Sang Kuryang Dia sedih sekali karena sudah ditinggalkan oleh anak satu-satunya yang sangat dia sayangi Sejak saat itu Dayang Sundi berdoa setiap hari kepada para dewa Para dewa pun memberikan Dayang Sundi sebuah hadiah berupa kecantikan abadi Dayang Sundi menyadari hal ini ketika dia melihat teman-temannya Ternyata teman-temannya semuanya sudah tua Rambut mereka sudah beruban Dan bahkan ada yang berjalan sudah bungkuk Sedangkan Dayang Sundi masih tetap saja awet muda Tapi bagaimana ya dengan Sang Kuryang? Ketika mengembara, Sang Kuryang bertemu dengan seorang kakek sakti Akhirnya Sang Kuryang pun berguru kepada kakek sakti ini Sang Kuryang ini seorang anak yang sangat cerdas Tanpa membutuhkan waktu yang lama Dia bisa menguasai semua ilmu kesaktian yang diajarkan oleh si kakek Dengan bekal kesaktiannya Dia bisa mengalahkan semua binatang buas yang ada di hutan Bahkan dia bisa mengalahkan si raja hutan Nah satu lagi ya adik-adik Dia bisa mengalahkan raja jin Sampai akhirnya raja jin bersama dengan pengikutnya Menjadi anak buahnya Sang Kuryang Pada suatu sore Sang Kuryang melihat seorang perempuan cantik di tepi sungai Perempuan itu adalah ibunya Dia tidak tahu kalau itu ibunya Bahkan Dayang Sumbi pun jatuh hati kepada Sang Kuryang Akhirnya Sang Kuryang pun menyatakan keinginannya untuk menikahi Dayang Sumbi Sampai suatu ketika Dayang Sumbi melihat ada bekas luka di kepalanya Sang Kuryang Dayang Sumbi pun akhirnya sadar Kalau ternyata Sang Kuryang itu adalah anaknya Dia pun memberitahukan hal itu kepada Sang Kuryang Tapi ya adik-adik Sang Kuryang tidak mau menerima kenyataan itu Dia tetap nekat ingin menikahi Dayang Sumbi Lalu Dayang Sumbi memberikan dua persyaratan kepada Sang Kuryang Yang pertama Sang Kuryang harus membendung sungai Citarum Yang kedua Sang Kuryang harus membuat sebuah sampan supaya bisa menyeberangi sungai tersebut Dan kedua pekerjaan ini harus diselesaikannya sebelum Fajar menyingsing Sang Kuryang pun menyanggupi permintaan dari Dayang Sumbi ini Dengan kesaktiannya Sang Kuryang memanggil Jin dan mahluk gaib untuk membantu dia mengerjakannya Setelah matahari terbenam Jin dan mahluk gaib pun datang membantu Sang Kuryang untuk mengerjakan dua pekerjaan yang diminta oleh Dayang Sumbi tadi Dayang Sumbi diam-diam mengamati pekerjaan itu Karena Dayang Sumbi melihat bahwa pekerjaan itu sudah hampir selesai Akhirnya Dayang Sumbi pun mengerahkan pasukannya untuk menggelar kain sutra merah di sebelah timur kota itu Ketika Jin dan mahluk gaib melihat warna kemerahan di sebelah timur kota Mereka mengira bahwa hari sudah mulai pagi Akhirnya mereka menghentikan pekerjaannya Karena itu Sang Kuryang marah sekali Karena dia tidak bisa jadinya mengikuti apa yang diminta oleh Dayang Sumbi Karena dia sangat marah Akhirnya dia pun menjebol bendungan yang sudah dibuatnya Dan dia juga menendang sampan yang sudah dibuatnya Sampai kemudian sampan itu melayang dan jatuh tengkurap Menjadi sebuah gunung yang dinamakan Tangkuban Perahu Demikian ceritanya adik-adik Nah pelajaran apa yang bisa kita ambil dari cerita ini Yang pertama kita bisa melihat bahwa dalam hidup ini perlu ada kejujuran ya adik-adik Jadi kita harus selalu jujur Seandainya Dayang Sumbi jujur kepada Sang Kuryang Kalau Tumang itu adalah ayahnya Mungkin saja Tumang tidak dibunuh ya adik-adik Jadi ingat ya penting sekali kita jujur dalam hidup ini Yang kedua kalau misalnya kita marah Kita jangan sampai lepas kendali ya Kita harus bisa menguasai diri Kalau tidak akibatnya akan menjadi lebih buruk Demikian cerita kita hari ini Yang diambil dari buku Sang Kuryang Sakti Buku yang diterbitkan oleh lingkar media Dan diceritakan kembali oleh Yudhistira Ikranegara Sampai jumpa adik-adik Salam cinta baca Sampai jumpa adik-adik Sampai jumpa adik-adik Terima kasih Sampai jumpa adik-adik